Intro Balik lagi bareng gue Rizal Kali ini cerita film akan menceritakan alur film Berjudul The Show John Abraham yang kini memerankan sebagai kabir Seorang polisi satuan khusus Dia ditemani partnernya Seorang polisi juga yang berasal dari Pakistan Untuk mencari pemain kriket nasional India Yang bernama Viraj Viraj adalah pemain andalan di timnas kriket India Yang akan melawan Pakistan pada malam harinya Akankah si kabir dan rekannya menemukan sang pemain andalan tersebut Sebelum pertandingan dimulai Mari simak baik-baik alur cerita filmnya Di awal film kita akan melihat pertandingan kriket di timur tengah Dengan peserta finalis India melawan Sri Lanka Salah satu atlet kebangkaan India adalah Viraj Sharma Yang selalu memenangkan pertandingan Diketahui babak ini menentukan negara manakah Yang akan melaju ke babak selanjutnya Menghadapi Pakistan Pada titik-titik akhir Viraj mengalami cedera di tangan kanannya Sehingga pertandingan dihentikan sementara waktu Pelatih yang tak bisa berharap menang Karena jagoan India mengalami cedera Tapi Viraj dengan yakin Mementurkan bahunya ke tembok Yang akhirnya si Viraj ini Tangannya kembali normal Dan dia pun memenangkan pertandingan Setelah dinyatakan menang India dalam dua hari ke depan Siap menghadapi Pakistan Tapi di pagi hari Saat semua tim India latihan Viraj tak terlihat Pelatih panik Dan menghubungi menteri luar negeri India Karena Viraj menghilang Padahal 36 jam lagi Pertandingan melawan Pakistan Akan digelar Menteri juga bingung kemana perginya Viraj Menteri mencoba tenang Dan meminta agar pelatih Tak mengekspos dulu hilangnya Viraj Dan tak membatalkan pertandingan Dan tak berapa lama Menteri mendapatkan video berisi Viraj Yang berpenutup wajah Disantra oleh seseorang Dalam video tersebut Penculik berkata Kalau dia adalah penggemar berat Pakistan Dia tak ingin apapun dalam hal ini Dia hanya ingin India bermain Tanpa Viraj melawan Pakistan Agar Pakistan bisa menang Dia mengancam Jika pertandingan ini dipatalkan Karena tidak adanya Viraj Dia bersumpah akan memunuh Viraj Menyaksikan hal itu Menteri luar negeri India Menghubungi Menteri Pakistan Menteri Pakistan berjanji Akan menyelamatkan Viraj Tapi Menteri India menolak Karena dia sudah menyiapkan Petugas satuan khusus India Bernama Kabir Selgil Kabir adalah seorang polisi temperamen Yang selalu menggunakan kekerasan Dalam tugasnya Sebelum ke Timur Tengah Dia berniat berpamitan Dengan pacarnya yang bernama Aliska Tapi di saat masuk ke dalam apartemennya Kabir mencurigai sesuatu Dia bertanya kepada Aliska Siapakah yang berada di apartemennya saat ini Aliska yang awalnya tak mengaku Tapi Kabir mendesak Aliska dengan senjata Dan ternyata Aliska berselingkuh dengan sahabatnya Kabir sendiri Dengan hati yang hancur Dia mutis dengan Aliska Walaupun begitu Dia tak mengabaikan tugasnya Dia langsung terbang ke Timur Tengah Untuk menyelidiki kasus hilangnya Viraj Dia disambut oleh petugas polisi di sana Yang bernama Syed Yang akan menjadi rekan kerjanya Kabir meminta langsung dibawa ke hotel Tempat Altit Cricket India tinggal Tapi Syed tak mengindahkan permintaan Kabir Karena mereka harus ke markasnya dulu Untuk briefing Kabir yang menodongkan senjata dan berkata Kalau dia kemari bukan untuk briefing Dia kesini untuk mencari Viraj Syed takut dan langsung mengantarnya ke hotel Kabir mencari tahu penyebab hilangnya Viraj di hotel Tapi tak ditemukan apapun di hotel itu Dia dibawa Syed ke markas menemui atasannya Kita sebut saja Boim Di sana Kabir melihat dalam rekaman CCTV Awal mulai Viraj pergi dari hotel Menggunakan mobil mewah milik seorang gadis warga lokar Bernama Samira Boim meminta Kabir untuk menginturgasi Samira Kabir siap menangani Samira Tapi dia akan bekerja sendirian Dia hanya membutuhkan sopir saja Dalam pertemuan itu Seorang pemuda bernama Junaidi Masuk ke ruangan untuk melaporkan kalau tugasnya belanja Dan mengasuh anak-anak Boim sudah selesai Tapi dia lupa membeli obat gatal untuk Boim Yang membuat Boim malu saat itu Dan mengusir Junaidi Di saat Junaidi akan pergi Kabir memanggilnya Dia bertanya apakah Junaidi orang India Dan apakah dia mengerti bahasa lokal di sini Junaidi menjawab Kalau dia orang India Yang dari kecil tinggal di timur tengah Dia baru lulus akademik kepolisian di sana Dia juga mengetahui Seluk beluk kota itu Tapi Boim menambahkan Kalau Junaidi Tak bisa menyelesaikan kasus pertamanya Untuk menemukan seekor anjing Bernama Bradman Tapi Kabir sudah jatuh hati Kepada Junaidi Yang suka bercanda Dan memintanya untuk menjadi sopirnya Pada akhirnya Mereka berdua pun keluar markas Dengan pose berjalan Mereka berdua menuju ke rumah Samira Untuk mendapatkan informasi Saat Kabir bertanya kepada Samira Junaidi gagal fokus Karena Samira mengenakan bikini Samira mengungkap Kalau dia melihat Viraj saat di hotel Dia sempat berkenalan dengan Viraj Di sana Dan berfoto selfie Viraj mengagumi mobil mewahnya Kemudian ingin mengembudikannya Mereka berdua menaiki mobil Dan Samira mengajaknya ke pesta Tapi seketika Samira mengobrol Dengan temannya Viraj meninggalkan pesta Di saat Samira menghampirinya Viraj tak terlihat Dia kira Viraj pulang ke hotel Menggunakan taksi Kabir menunjukkan foto tersangka Tapi Samira Tak melihatnya dalam pesta Lalu Junaidi memperlihatkan foto Bradman Barangkali Samira melihatnya Dan Samira juga menjawab Tidak Lalu Junaidi menyarankan Agar mereka menemui penjahat lokal Di sana Bernama Caca Barangkali Caca tahu Dari teman segengnya Tentang keberadaan Viraj Caca mengarahkan mereka Untuk menemui Samir Seorang pria penyuka Sesama jenis Yang sempat berfoto Dengan Viraj Sebelum dia menghilang Mereka berdua Mendatangi tempat Samir Samir yang melihat mereka Langsung terpesona Kabir bertanya Bagaimana ceritanya Samir bisa berfoto Dengan Viraj Sebelum dia menghilang Samir mengatakan Kalau mereka ingin tahu Jawabannya Mendekatlah Mereka mendekati Samir Tapi Samir berkata Jika mereka ingin mendekat Mereka harus membuka bajunya Kabir dan Junaidi Terpaksa membuka baju Dan celana mereka Untuk mendapatkan jawabannya Samir mengungkap Kalau di pesta Dia bertemu Viraj Dia senang saat itu Dan meminta selfie berdua Setelah itu Dia tak tahu apa-apa lagi Mereka semua pergi Dan terlihat Samir bernapsu sekali Kepada Kabir Dan Junaidi Di saat itu Atasan Junaidi Menelepon Mengatakan Kalau mereka menemukan Sinyal ponsel Viraj Di sebuah tempat Yang kemudian Kabir Beserta penembak Citu Mendatangi tempat Yang dimaksud Mereka tak menemukan Apa-apa Karena kesal Kabir menembak Televisi di sana Tapi di luar dugaan Terdengar suara alarm Terlihat seorang wanita Bernama Ishika Berlari Tapi dia terpentur Pintu mobil Junaidi Dan pingsan seketika Junaidi panik Tapi Kabir memujinya Karena sudah Melumpuhkan targetnya Junaidi senang Dan bangga Dipuji oleh Kabir Padahal Kabir tahu Kalau Junaidi Tak sengaja Melumpuhkan targetnya Junaidi meminta Agar Kabir Merahasikannya Karena baru kali ini Dia dipuji Dalam misinya Kabir mengatakan Kepada Boim Kalau Junaidi Lulus ujian Dan Boim pun Memuji Junaidi Isika yang dibawa Ke ruangan interogasi Dia berkata Dengan genitnya Dan mengaku Kalau dia mendapatkan Ponsel itu Dari seorang pria Yang dia temui Di supermarket Tadi malam Dia memberikan Ciri-ciri orang itu Dan Kabir pun Memperlihatkan Tersangkanya Tapi Ishika Mengatakan Bukan itu orangnya Mereka mendatangi Supermarket Untuk mengetahui Lewat CCTV Di CCTV Terlihat kalau pria itu Berpenutup kepala Dan tak tampak jelas Tapi Ishika Melihatnya dengan jelas Ishika dibawa Kembali ke markas Untuk membuat Sketsanya Tapi Junaidi Berkata Kalau dia melihatnya Dia berlari Sekuat tenaga Mengejarnya Dia sampai di sebuah tempat Dan Kabir pun Mengikutinya Ternyata Junaidi melihat Anjing Brandon Yang menjadi kasus Pertamanya Yang selama ini Masih dicarinya Dia senang Menemukan Brandon Dia menangis Karena anjing ini Dia dicap Sebagai polisi Yang tak pecus Sekarang anjing ini Kembali Dan menyelamatkan Reputasinya Kabir meminta Agar Junaidi Menyelesaikan Pekerjaannya Setelah itu Dia boleh Memetuk Kabir lagi Junaidi Mengantarkan Brandon Pulang saat itu Di perjalanan Seorang lelaki tua Menghubunginya Kalau dia melihat Foto profilnya Di sebuah situs Perjodohan Tapi dia tak Menyukainya Junaidi kesal Dan memerahinya Setelahnya Sampai di rumah Brandon Kabir memasang Kalung di leher Brandon Yang sudah dimodifikasinya Untuk melacaknya Jika Brandon Hilang lagi Dia tak susah Payah lagi Mencarinya Di markas Kepolisian Membuat skesa Wajah yang pernah Dilihat Isika Setelah selesai Ternyata Wajah itu Tak sama Dengan tersangka Junaidi Malah kesal Karena Isika Membuat skesa Wajah yang salah Kepolisian Melihat lagi Video penyekapan Dan mereka Baru sadar Kalau dalam video itu Sedang terjadi hujan Mereka melacak Daerah mana Yang semalam Itu terjadi hujan Singkat cerita Tempat itu Ditemukan Syed bertugas Menyerbu tempat itu Dan dia hanya Menemukan Jaket viraj Di sana Tapi Kabir Menemukan tersangka Yang ada di video Kabir Mengejarnya Dengan bantuan Junaidi Mereka berdua Akhirnya Mendapatkan Orang yang ada Di video tersebut Mereka Membawanya Ke markas Dan Kabir Pun menyiksanya Saya datang Ke markas Memberikan sebuah Kamera Yang ditemukan Di lokasi Penyekapan Kabir Menanyakan Viraj Kepada tersangka Tapi tersangka Tak mengatakan Apapun Di saat Kabir Hendak menembak Junaidi Menghentikannya Dan membawa Kabir Menyat isi kamera tersebut Dalam rekaman Terlihat tersangka Adalah orang suruhan Yang diperintahkan Untuk berbicara Di depan kamera Dia ternyata Seorang yang bermimpi Untuk menjadi pemain film Dia menganggap Kalau ini adalah Sebuah audisi Malah orang yang Kita anggap Sebagai viraj Memberikan uang Agar dia lancar Untuk bicara Kabir sadar Kalau tersangka Menganggap Kalau ini Sebuah audisi Video ini juga dibuat Untuk mengelabai Kepolisian Agar fokus Mengejar Orang yang ada Di video itu Junaidi yang kasihan Mengambili tersangka Dan memberikannya minum Tersangka minum Dengan ketakutan Dan tak sengaja Melihat sketsa wajah Yang dibuat Isika Dia berkata Kalau orang inilah Yang ada Di balik topeng itu Dan ternyata Isika tidak salah Dia malah sangat jenius Mengenal wajah Para korban Copetnya dengan Baik Dan dia bernama Altaf Disinilah terungkap Kejadian yang menimpa Virat sebenarnya Kalau di saat Virat keluar pesta Tidak ponsel Virat berdaring Tapi Virat Tak mengangkatnya Karena nomornya Tak dikenal Saat itu Dia diawasi oleh Altaf Altaf berkata Kalau Virat Harus menjawabnya Virat mengangkatnya Dan dia disuruh Untuk mengikuti Perintahnya Virat Virat dibawa Oleh sebuah mobil Dengan mata tertutup Virat dibawa Ke sebuah tempat Yang ternyata Seorang bandar Kriketlah Bernama Wagah Yang menculiknya Dia sengaja Menculik Virat Karena permainannya Yang selalu menang Merugikan bisnis Wagah Wagah berjanji Kalau dia akan Memulangkan Virat Jika Virat Menuruti perintahnya Dia hanya ingin Virat Kalah di pertandingan Melawan Pakistan Karena saat ini Banyak pelanggannya Yang bertaruh Untuk India Jika India menang Dia akan rugi besar Dia menawarkan Uang sebanyak 300 juta rupiah Agar Virat Berpura-pura kalah Tapi tak disangka Virat Meminta uang 500 juta rupiah Dan berjanji Akan berpura-pura Kalah di pertandingan ini Yang akhirnya Mereka sepakat Virat Virat Meminta penutup matanya Dilepas Tapi Wagah Tidak melepaskannya Virat Diantar lagi Ketempat dekat hotel Oleh Altaf Dengan uang Yang diminta Virat Ketika di basement Virat Kebingungan pergi Ke hotel Tempat dia Dan teman-temannya Singgah Dia melihat orang Di sekelilingnya Dan dia berpapasan Dengan seorang petugas Yang ternyata Dia adalah Wagah Wagah yang menghampirinya Dan suaranya Terdengar berbeda Dia bertanya Apa yang bisa dibantunya Virat Meminta Dia mengantarnya Ke hotel Tempat dia Singgah Wagah bersedia Mengantarnya saat itu Dalam perjalanan Wagah bertanya Mengapa Virat terlihat Bingung Karena melihat Seorang petugas Virat mengatakan Yang sebenarnya Jika dia barusan Jika dia barusan Diculik Oleh seseorang Dan memintanya Untuk kalah Di pertandingan Dia juga mengatakan Kalaupun penculik Memberikannya uang Kesepakatan Virat meminta Agar dia dibawa Ke kantor polisi Terdekat Untuk melaporkannya Dan Wagah pun berjanji Akan mengantarkan Virat melaporkan Ke komandannya Virat dibawa Kembali Ke rumah tempat Sebelumnya Wagah bertanya Apakah Virat melihatnya Virat mengatakan Kalau dia tak melihatnya Dia hanya bisa Mengenali suaranya Di saat itu Wagah memuka Pengubah suaranya Virat kaget Karena orang yang Di depannya Adalah sang penculik Wagah sekarang Menyengkapnya Karena menghianati Kesepakatan Wagah meminta Altaf Untuk menyembunyikan Virat Dan Altaf pun Mempunyai ide Akan menyembunyikan Virat Di sebuah tempat Tanpa ada orang Yang menyangkanya Di markas Kepolisian Mendapatkan Identitas Altaf Yang bermukim Di Abu Din Kabir akan Mencari Altaf Ke Abu Din Tapi kepolisian Melarangnya Karena Abu Din Bukan wilayah Kekuasaannya Kabir bersikeras Kesana Dan meninggalkan Markas Junaidi pun Hendak ikut Bersama Kabir Tapi atasannya Menghentikannya Junaidi Mengatakan Kalau dia Baru kali ini Dihargai oleh Seseorang Baru kali ini Juga Dia mendapatkan Misi Itu semua Karena Kabir Junaidi Juga berkata Di saat atasannya Meremehkan Pekerjaannya Tapi disitulah Kabir Percaya penuh Terhadapnya Dia tak bisa Membiarkan Kabir Sendirian Atasannya Mengancam Jika Junaidi Bersikeras Dia harus Meninggalkan Senjata Lencana Dan identitas Keanggotaannya Junaidi Tak berpikir lagi Dan meninggalkan Semua itu Dia pergi Dan Isika pun Berbisik Kalau dia bisa Membantu mereka Memasuki Kota Abudin Disana Syed mengungkap Identitas Isika Yang sebenarnya Isika adalah Warga India Karena orang tuanya Meninggal Dia tercerumus Menggunakan Obat terlarang Dan dia Pernah Direhabilitasi Isika kabur Dari pusat Rehabilitasi Dan menjadi Imigran gelap Yang sudah Berkeliling negara Selama ini Isika menangis Karena dia Mengingat Masa lalunya Kembali Tapi Junaidi Berhasil Membawa Isika Diam-diam Untuk Membantunya Pergi Ke Abudin Singkat Cerita Mereka Menaiki Truk Berisi Kambing Untuk Bisa Masuk Ke Wilayah Abudin Isika Ternyata Berpengalaman Dalam Hal Ini Di Dalam Truk Isika Heran Mengapa Kabir Begitu Kasar Junaidi Mengatakan Kalau Dia Sebenarnya Orang Baik Tapi Karena Diselingkuhi Pacarnya Dia Menjadi Kabir Mendapatkan Pesan Isika Penasaran Dan Membacanya Ternyata Itu Dari Aliska Isika Menjahilinya Dan Berfoto Seakan Akan Mereka Sedang Berpacaran Lalu Mengirimkannya Kepada Pacar Kabir Singkat Cerita Mereka Sampai Ke Wilayah Abudin Mereka Menanyakan Keberadaan Altaf Kesemua Orang Disana Yang Akhirnya Mereka Diarahkan Kesuatu Tempat Yang Ternyata Altaf Kemudian Dia Bertanya Keberadaan Firats Altaf Yang Dilindungi Orang Orang Disana Pergi Membawa Isika Tapi Kabir Dan Junaidi Berhasil Menembaki Pasukan Altaf Kemudian Menajar Altaf Yang Membawa Isika Junaidi Mencoba Mencapai Isika Dan Berhasil Tapi Dia Masih Berpijak Di Antara Dua Kendaraan Dan Mereka Memodikannya Ke Arah Yang Banyak Bendera Dan Kemudian Membuat Burung Boyuh Junaidi Dibelai Oleh Bendera Bendera Tersebut Altaf Mencapai Bendera Kemudian Tempat Itu Meledak Mereka Berlari Ke Arah Orang Orang Muslim Yang Sedang Melakukan Sholat Kabir Hendak Mengejarnya Tapi Junaidi Melarangnya Karena Mereka Harus Menghormati Orang Yang Sedang Beribadah Altaf Tersenyum Puas Karena Mereka Tak Bisa Mengejarnya Dan Tiba-tiba Altaf Ditembak Darah Kejauhan Ponsel Altaf Berdering Dan Kabir Pun Mengangkatnya Ternyata Itu Dari Wagah Wagah Berkata Kalau Altaflah Yang Tahu Keberadaan Viraj Dan Sekarang Altaf Tewas Dia Meminta Agar Mereka Tak Mencari Viraj Lagi Sika Tidak Viraj Akan Dibunuh Terlihat Asisten Wagah Sedang Meladeni Orang-orang Yang Bertaruh Kriket Dan Hampir Semua Memegang India Asisten Berkata Jika India Kalah Itu Akan Membuat Wagah Kaya Dan Bisa Melunasi Hutangnya Tapi Jika India Menang Itu Akan Membuat Wagah Hancur Wagah Tak Berhenti Meminta Viraj Kalah Di Pertandingan Dia Mengancam Menggunakan Ibu Dan Ayah Berat Berkata Dia Memang Menyayangi Orang Tuanya Maka Dari Itu Dia Akan Menuruti Kata-kata Mereka Yang Mengajarkannya Dirinya Untuk Tidak Menjadi Orang Yang Pengecut Apalagi Berhianat Kepada Negaranya Sendiri Wagah Semakin Muak Dengan Perkataan Viraj Di Saat Itu Teman Bisnisnya Datang Meminta Perpanjangan Waktu Untuk Pembayaran Hutangnya Wagah Berkata Jika Dia Ingin Diberikan Waktu Yakinkanlah Viraj Untuk Mengalah Di Pertandingan Jika Tidak Dia Akan Membunuhnya Orang Itu Memohon Kepada Viraj Tapi Viraj Bersikeras Tidak Mau Dan Akhirnya Wagah Menembak Temannya Wagah Berhasil Meninggalkan Tempat Itu Dan Pulang Ke Rumahnya Ternyata Anjing Bradman Adalah Anjing Wagah Di Saat Itu Anak Dan Istrinya Hendak Pergi Meninggalkan Wagah Karena Wagah Tak Mau Meninggalkan Bisnis Perjudian Akhirnya Mereka Pergi Meninggalkan Wagah Dan Bradman Syed Menyebut Kabir Junaidi Dan Ishika Di Abudin Karena Keonaran Yang Dibuat Kabir Di Abudin Pemerintah Timur Tengah Memutuskan Untuk Mengembalikan Kabir Ke India Junaidi Sempat Kesal Dan Marah Karena Kasus Ini Belum Selesai Tapi Mereka Tak Bisa Apa-apa Dan Kabir Pun Diantar Ke Bandara Kabir Mengatakan Hanya Junaid Yang Bisa Menyelesaikan Misi Ini Dan Mereka Pun Berpamitan Ishika Mengungkap Kekagumannya Terhadap Kabir Kepada Junaidi Ishika Bertanya Apakah Tugasnya Saat Ini Junaidi Mengatakan Jangankan Manusia Anjing Pun Tak Akan Menghargainya Sekarang Tiba-tiba Junaidi Teringat Dengan Bradman Dia Memuka Sebuah Aplikasi Untuk Melihat Bradman Ternyata Dia Memasang Kamera Di Kalung Bradman Saat Itu Bradman Terlihat Jalan-Jalan Dengan Wagah Bradman Dibawa Ke Sebuah Kapal Dan Ditali Di Sana Tapi Tali Itu Terlepas Dan Bradman Pun Berjalan-Jalan Di Kapal Itu Dan Tak Sengaja Melihat Verage Ada Di Sana Junaidi Bergekas Menuju Landasan Untuk Menghentikan Kabir Dia Memeluk Seorang Polisi Dan Mengambil Rencananya Di Dalam Pesawat Kabir Yang Akan Mematikan Ponselnya Melihat Foto-Foto Dirinya Dengan Isika Yang Terkirim Kepada Aliska Di Saat Itu Junaidi Memperlihatkan Rencananya Kepada Semua Penumpang Dan Berkata Kalau Dia Seorang Polisi Yang Akan Menangkap Teroris Dia Memanggil Kabir Sebagai Seorang Teroris Yang Membuat Kabir Kesal Saat Itu Sayuk Menuju Mobil Dan Menanyakan Junaidi Isika Memberitahu Yang Sebenarnya Kemudian Sayid Berlari Ke Dalam Bandara Lagi Dia Bertanya Kepada Petugas Tentang Junaidi Petugas Berkata Kalau Junaidi Adalah Pahlawan Yang Menangkap Teroris Di Dalam Besawat Sayid Kembali Kemobil Tapi Mobil Sudah Tidak Ada Dia Bertanya Kepada Isika Dan Isika Menjawab Kalau Mereka Berdua Menggunakan Mobil Tersebut Yang Kuncinya Isika Copet Dari Saku Sayid Mereka Berdua Menuju Ketempat Kabir Sambil Memperlihatkan Kamera Breadman Tapi Wagah Menemukan Kamera Tersebut Dan Menjadari Ada yang Mengintainya Dia Melepaskannya Dan Koneksi Pun Terputus Mereka Berdua Berhasil Mencapai Tempat Penyekapan Ternyata Tempat Itu Berada Tak Jauh Dari Hotel Tempat Tim Kriket Beristirahat Mereka Menemukan Viraj Yang Sudah Dipasangi Bom Di Baju Khususnya Tiba Tiba Ponsel Junaidi Berdaring Ternyata Wagah Yang Menghubunginya Mengetai Nomor Junaidi Dari Pelacak GPS Breadman Wagah Berkata Jika Viraj Inget Selamat Mereka Harus Mengirimkan Uang Ke Akunnya Sebesar 5 Minyar Rupai Jika Tidak Dia Akan Meledakan Bom Viraj Kabir Mengatakan Kepada Menteri India Viraj Akan Selamat Jika Mereka Mentransfer Uang Ke Akun Penculik Wagah Menghubunginya Kembali Dan Berkata Jika Pemerintah India Bergerak Cepat Untuk Menyelamatkan Viraj Dia Mendapatkan Jika Uang Sudah Berhasil Masuk Otomatis Bom Itu Akan Berhenti Di Menit Menit Terakhir Mereka Menunggu Kabar Dari Wagah Dan Wagah Pun Menghubunginya Kembali Dia Berkata Jika Uangnya Sudah Masuk Sekarang Tapi Dia Tak Bisa Menghentikan Bom Itu Mereka Bertiga Terlihat Bingung Dan Wagah Pun Menyadari Kejauhan Kalau Perahu Bot Itu Meledak Yang Membuat Wagah Senang Segera Dimulai Wagah Menatangi Lapangan Untuk Menyaksikan Kekalahan India Tanpa Viraj Supporter Meriakin Nama Viraj Dan Wagah Pun Berkata Kalau Viraj Tak Akan Datang Tapi Tiba-tiba Anak Itu Melihat Kelapangan Dan Memberitahu Wagah Kalau Viraj Datang Wagah Bingung Mengapa Viraj Bisa Selamat Ternyata Di saat Waktu Bom 50 Detik Lagi Junaidi Memucapai Ide Jika Seorang Pesulap Berhasil Keluar Dari Jaket Ini Dengan Cara Mencederai Bahunya Kabir Bertanya Bahu Mana Yang Cedera Kemarin Viraj Menjawab Bahu Kanan Dan Mereka Pun Menonjok Bahu Viraj Dan Menjemburkan Diri Ke Air Di Dalam Air Mereka Melapaskan Baju Lapangan Viraj Bermain Dengan Bagus Dan Dalam Babak Wal Pun Dia Berhasil Menang Wagah Hanya Bisa Melotot Saat Itu Kemudian Melarikan Diri Kabir Dan Junaidi Mengejarnya Dengan Menggunakan Helikopter Dengan Susah Payah Mereka Mengejarnya Yang Akhirnya Junaidi Berhasil Mencapainya Dan Wagah Pun Tertangkap Di Akhir Film Junaidi Mengantar Kabir Kelandasan Untuk Kepulangan Kabir Ke India Junaidi Bersedih Karena Setelah 20 Tahun Ditinggalkan Orang Tuanya Dia Berhasil Mendapatkan Lagi Kebahagiaannya Karena Kehadiran Kabir Yang Dianggap Saudaranya Walaupun Dalam Waktu 36 Jam Dia Pasti Akan Merindukan Kabir Kabir Pun Mengatakan Hal Yang Sama Dan Mereka Pun Berpelukan Sebelum Berpisah Terlihat Sayat Mengantar Isikah Kepada Kabir Untuk Sekalian Dibawa Ke India Karena Negaranya Sudah Mendeportasinya Kabir Berterima Kasih Kepada Sayat Saat Itu Mereka Semua Berpisah Dan Ponsel Junaidi Tiba-tiba Berdering Ternyata Itu Dari Bapak Tua Yang Sebelumnya Menghubunginya Dia Berkata Kalau Dia Masih Tidak Suka Dengan Foto Profilnya Tapi Anak Perempuannya Yang Bernama Muskan Dia Memutuskan Untuk Pergi Ke India Menemui Muskan Dan Film Berakhir Klik Jumlah Keatah Jika Kalian Suka Dengan Video Seperti Ini Dan Berikan Komentar Positif Kalian Saya Rizal Sampai Jumpa Di Video Cerita Film Selanjutnya Terima 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 kasih telah menonton!